Tak terkecuali para pemain dari respak yang lain, mereka semua sangat merindukan Mega apapun situasinya karena Mega adalah tujuan utama kenapa respak datang. Kena tidak demikian, saat datang tiba di bandara Jakarta pun para pemain respak yang lain telah tengok-menengok seolah-olah mencari Mega dalam semputan. Namun nyatanya Mega tidak ada sehingga para pemain yang lain telah menemukan sempurna. Datang ke Indonesia, tampaknya para pemain personi respak tak pernah berhenti dibuat kagum dengan situasi, di mana para penggemar Indonesia menunggu satu persatu sebagai sambutan luar biasa. Terlihat dari ekspresi para pemain respak yang awalnya sangat lesut sekalipun berubah drastis, di mana para pemain respak langsung hidmat dan kagum melihat para penggemar Indonesia berkumpul desak-desakan. Keramahan para penggemar Indonesia saat itu memang menjadi tajuk utama pembahasan media-media Korea, bahkan seolah-olah menjadi trending utama di mana SBS Vought meliputnya secara langsung, di mana dalam media SBS Vought yang di-upload langsung lewat kanal Youtubenya tersebut, bahwa sambutan dari para penggemar Indonesia tergolong sangat luar biasa sekali. Nah, dari banyaknya perhatian itu yang paling disoroti oleh semua orang adalah pertemuan antara para pemain respak dengan Megawati. Kita sudah mengetahui bagaimana kangennya para pemain respak, bahkan Kohijin sendiri dirinya sudah berbicara susumbar ketika latihan ingin buru-buru bertemu Mega. Tak terkecuali para pemain dari respak yang lain, Mereka semua sangat merindukan Mega apapun situasinya karena Mega adalah tujuan utama kenapa respak datang. Kena tidak demikian, saat datang tiba di bandara Jakarta pun para pemain respak yang lain telah tengok-menengok, seolah-olah mencari Mega dalam semputan. Namun, nyatanya Mega tidak ada sehingga para pemain saat itu cukup lesu. Namun, setelah menunggu cukup lama ketika pertemuan di hotel, entah mau makan malam atau makan siang, terlihat saat itu para pemain respak langsung berteriak. Ada yang terus-menerus melambaikan tangan sambil berkata, Mega, Mega, dan Mega. Mega pun langsung berlari di mana dirinya juga cukup rindu kepada para pemain respak yang lain. Saat itu personir respak langsung memeluk Mega dan mereka tak pernah berhenti memberikan pelukan hangat tersebut. Terlihat suasana kebahagiaan menyelimuti satu sama lain, dan tempat orang-orang berada di ruangan pertemuan itu tampaknya cukup kaget, dengan suasana rewani yang penuh haru antara Mega Wati dengan personir respak. Karena mereka seperti tidak bertemu selama bertahun-tahun, padahal perpisahan Mega dan pemain respak sendiri belum menyentuh satu bulan. Justru Mega dan keluarganya sendiri tidak seboh ini saat pertemuan berlangsung. Namun ketika bertemu dengan pemain respak semuanya melambaikan tangan. Mega berlari ringan namun terburu-buru dan pemain yang lain menggapai Mega dengan rasa rindu. Para pemain saat itu silih berganti. Gantian memeluk Mega untuk meluapkan kerinduan di antara mereka satu sama lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini, silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. yang penting keritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. terima kasih telah menonton!